Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Kita jumpa lagi di channel saya Hastan Masih dalam pembahasan Seputar tutorial youtube Video kemarin Telah saya sampaikan Mengenai fungsi subscribe Lonceng dan like Sebagai pemirsa Atau penonton Kesempatan kali ini Insya Allah saya akan menyampaikan versi yang kedua Yaitu versi Sebagai kreator video Atau youtuber Youtuber Mempunyai channel Dan di channelnya itu Mempunyai banyak Video-video Yang Dia buat Channel di youtube Sebuah channel Tanpa subscribe Itu Ibarat Kita menanam pohon Menjaganya Menyiramnya Hingga besar Tapi tak mempunyai buah Itulah arti Channel Sebuah channel Tanpa subscribe Jadi Channel Di youtube Dan subscribe Itu merupakan Satu rangkaian Channel itu Bisa sukses Dan bisa terbangun Besar Kita bisa lihat Dari jumlah Subscribenya Ada berapa Pun Subscribe itu Adalah ketentuan Dari youtube itu sendiri Di dalam sebuah channel Haruslah mempunyai Subscriber Atau pelanggang Kemudian Jempol ke atas Setiap youtuber Atau kreator video Di dalam membuat videonya Bisa Mengukur video Yang mereka buat Salah satu Berdasarkan Penilaian Yang Teman-teman berikan Saat menonton video Apakah like Atau Unlike Atau tidak suka Disitu Kreator video Dapat menilai videonya Bahwa Dimana Letak Kekurangan Dan kelebihannya Kemudian Saran Untuk teman-teman Jika menonton video Saran dari saya Tontonlah Video Yang Membawa Manfaat Buat teman-teman Apakah itu Video pendidikan Video lucu Video Menambah Wawasan Internasional Yang jelasnya Membawa Manfaat Silahkan Di subscribe Silahkan Di like Itu saran Dari saya Demikian Teman-teman Penjelasan Mengenai Subscribe Dan Like Sebagai Kreator Video Atau Youtuber Semoga Bermanfaat Insyaallah Jumpa Di Lain waktu Bersama saya Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax